kita bahas Oke Selamat malam dan cepat Hai kayak gini aman ya Coba di-di-di tes dulu Hai yang di tiktok juga jangan lupa di like-nya ya di tab-tab untuk layarnya ya target like-nya dibanyakin buatan Instagram bisa bantu teks juga lewat Instagram story teks kita nanti kita retake Oke yang di Instagram oke ya layarnya dan suara aman ya yang di tiktok layar dan suara juga pastikan dulu semoga aman IG aman Oke jadi kita langsung mulai dulu pertama-tama welcome buat teman-teman ya followers Instagram atau tiktok atau followers dari silentrader jadi pada live ini lumayan banyak ya sesuatu hal yang bakal kita bahas mulai dari Gotoh ya mungkin sebagian masih ada yang bingung dan berkaitan juga dengan auto reject bawah 15% ya jadi ini penting banget untuk kita ketahui dan antisipasi karena sampai nanti September air B udah simetris dengan kalau kondisi market yang masih begini ini juga bisa menjadi hal yang cukup menakutkan bagi yang enggak yang enggak siap atau enggak enggak prepare ya untuk menghadapinya Oke jadi sebelumnya kita bahas dulu mungkin berkaitan dengan Gotoh kali ya karena pergerakan market ini kan lumayan hari ini lumayan ketarik sama Gotoh jadi masih masih banyak banget yang bingung Om kok Gotoh bisa bisa naik tinggi sih gitu ya mungkin masih banyak-banyak yang bertanya-tanya Om kok Gotoh masih bisa naik tinggi gitu bisa bisa auto reject atas dalam sekali naik nah jadi gini Gotoh ini masuk ke dalam MSCI index ini pun sebenarnya juga udah sempat udah sempat saya share gitu ya di telegram jadi Gotoh itu masuk dan biasanya memang kalau ada Samsung yang masuk indeks-indeks besar seperti MSCI ya ini MSCI ini salah satu indeks lumayan besar dan berpengaruh ya ya di dunia fund manager nah mereka itu biasanya pasti akan masuk fun nah kebetulan ya kebetulan eh untuk kasus Gotoh mereka masuknya lumayan banyak ya kurang lebih di atas 5 triliun gitu jadi the reason iyalah Gotoh ini gara-gara masuk ke MSCI fund manager masuk karena kalau fund manager itu kan patokannya itu dari indeks yang dia pakai ya kalau investment universe-nya adalah stok universe-nya dari indeks MSCI jadi kalau ada penambahan saham-saham yang masuk MSCI mereka akan masuk gitu kalau ada yang keluar mereka akan buang ya salah satunya kalau nggak salah yang dibuang itu ada gudang garam tadi tadi saya ada cek kalau nggak salah gudang garam itu salah satu yang dikeluarin ya ini kalau anda nggak percaya kalau anda mau lihat nih tuh gudang garam hari ini dibuang Hai ya Nah Gotoh karena masuk duitnya tuh kan sama ZP ya tuh ini fund manager yang sama teman-teman ya coba ini bisa agak ini ke sini nah tuh kelihatan ya jadi ini sebenarnya fund manager yang sama tuh ya ini fund manager yang sama ya berarti ini fund manager yang salah satu benchmark atau fokusnya itu di MSCI gitu jadi itu the reason cuman memang untuk penentuan harga ya balik lagi lah itu mungkin mereka udah punya plan mereka udah punya patokannya sendiri jadi ya kita nikmatin aja cuman memang kenaikan seperti ini pasti udah pasti gap ya ini udah pasti gap dan jarang sekali gap itu muncul di time frame pendek ya jadi bisa dipastikan akan tutup gap feeling saya 99% minggu depan akan tutup gap bisa full bisa enggak gitu dan karena minggu depan udah auto reject bahwa 15% ya kalau misalnya nih Gotoh mau air B2 kali misalnya ya maka menurut saya bisa-bisa aja ya tuh 15% 15% dia akan balik lagi ke 110 gitu ya jadi itu the reason kenapa Gotoh bisa terbang tinggi ya satu lagi yang auto reject bawa atau reject atas nih si SSMS ya saya juga kaget sih kenapa ini juga bisa ikutan arah cuman ya balik lagi lah itu untuk Gotoh selamat bagi yang pegang ya itu anggapan rezeki nomplok kalau saya di grup sudah bilang gitu jual aja di arah ya karena itu udah kesempatan yang langka gitu dan kalau dia tutup gap Anda tinggal nanti serok ya secara teknikal kalau memang nanti dia beneran breakout ini akan jadi sinyal yang bagus sebenarnya untuk Gotoh ataupun indeks teknologi kalau memang apa after tutup gap dia kembali di atas 130 tapi kalau ternyata after gap dia balik ke 130 kebawah ya belum breakout gagal breakout jadi kembali sideways gitu jadi patokannya masih tetap di sini ya masih tetap di 130-an sampai 133-an itu untuk Gotoh nah imbasnya apa kita tahu juga di bulan Mei ini kita punya IHSG hancur ya saya di minggu ini tuh hancur portofolionya lumayan berkuras cuannya ya jadi kalau kita hitung terlepas dari Gotohnya yang di kerek tiba-tiba harusnya IHSG ini hari ini tuh turun satu persen lebih gitu dan kalau kita tarik ya satu persen itu udah mau hampir breakdown ini yang sebenarnya jadi warning juga ya untuk kita sebenarnya sih saya pribadi ini masih optimis kalau nggak ada katalis yang sangat jelek di pasar dalam negeri ataupun di luar negeri harusnya IHSG nggak akan bisa breakdown sulit ya ya karena kalau kita track dari 2022 akhir ya dari 2022 sorry dari 2022 pertengahan bahkan atau mungkin dari 2021 akhir ya IHSG ini selalu bisa ketahan di maksimal yang 6.480 jadi dengan kondisi sejelek apapun kondisi market saat itu IHSG selalu bisa bertahan dan bisa rebound apalagi kalau kita bisa bilang ini nggak ada something yang yang membuat fun itu keluar 100% ya ini ini cuma memang nggak ada katalis aja ya dan penyesuaian beberapa peraturan baru seperti auto reject bahwa yang kebetulan orang pasti jaga-jaga karena kalau tiba-tiba panic selling 15% ya mending kita tepe dulu that's why hari Rabu ini cukup banyak yang pada buang nah imbas pada ikutan buang snowball akhirnya panic sell kemana-mana pada buang gitu ya lalu juga kebetulan ini kan hari Rabu Kamis Jumat libur panjang jadi ya memang momennya terlalu pas pas akhir bulan juga sehingga semua terjadi di hari ini pada panic sell pada berguguran harusnya sih feeling saya ya harusnya IHSG ini akan muncul sinyal untuk technical rebound di minggu depan ya kalau sinyal itu muncul ya dari candle nanti kita bisa cek candle rebound akan jadi something yang bagus untuk kita entry ya untuk manfaatin technical rebound untuk dapat cuan di awal bulan tapi kalau ternyata di minggu depan masih warning oh ini hati-hati nih ya takutnya kejut-kejut bisa breakdown dan kalau itu breakdown kita akan roller coaster sih ya dengan ARB 15% gitu ya itu untuk market dulu temen-temen ya itu untuk market dulu lalu saya akan bahas sedikit tentang auto reject bawah eh auto reject bawah yang 15% jadi ini akan bertahap ya teman-teman ya ini akan bertahap nanti sampai bulan September itu akan kembali normal sesuai fraksi ya fraksi itu udah saya jabarkan juga di video-video yang di YouTube bisa ditonton jadi kalau kita hitung-hitung ya eh bagi yang enggak disiplin sama sekali jadi saya himbau kembali bagi yang pertama enggak pernah disiplin sama sekali ya enggak pernah disiplin sama sekali Hai airb 15% atau bahkan nanti September airb normal saran saya please disiplin ya cari sekuritas yang punya minimal fitur otomatik order sell order by yang standar nggak papa ya ada beberapa sekuritas yang eh fitur otomatik ordernya itu udah udah bisa dibilang eh advance ya advance itu kalau bisa saya bilang settingan detail ya dan 90% sampai 99% selalu works ada sekuritas yang mereka punya otomatik tapi kadang suka reject atau kita antri jual stop lossnya di 140 misalnya ya pas eh kejadian aslinya kejualan tuh di 137 136 karena telatnya itu karena delaynya itu jadi pastikan anda memilih sekuritas yang tepat ya karena kalau nggak pakai otomatik ini udah pasti babak belur ya udah pasti babak belur jadi eh sedikit reminder aja ya dan adaptasilah di minggu pertama minggu kedua airb 15% cepat lambat kita harus menghadapi airb ini cuman nggak usah khawatir juga sebenarnya bagi yang udah pakem di pasar saham ini justru jadi kesempatan ya karena fluktuasi range akan lebih lebar dari 15% sampai auto reject atasnya jadi harusnya ini akan lumayan menarik ya bagi kita para trader harian kayak gitu oke kita kita langsung aja ya itu singkatnya terkait pembahasan market dan juga airb 15% kita langsung aja ke pembahasan requestan ya bagi yang yang tadi udah ngechat di Instagram boleh chat ulang ya boleh chat ulang saya fokus bahas di eh tiktok dulu hai oke Om titip bahas MPMX oke MPMX otomotif so far perusahaan otomotif menurut saya masih dalam tren yang baik ya baik itu secara operasional ataupun mungkin even pergerakan harga sahamnya bahkan salah salah satu sahamnya saham super kita auto ini juga asing masuk nih karena di closing itu ditarik meskipun bukan karena dia masuk indeks enggak ya cuman fan-fan manager Oh ya jadi buat yang belum tahu biasa memang di setiap akhir bulan fan-fan manager itu melakukan aksi rebalancing mereka ya kan penutupan portoni mereka bisa melakukan aksi-aksi rebalancing mereka ya biasa kita kenal dengan IOM gitu ya end of one jadi di akhir bulan mereka rebalancing mereka buang saham-saham yang menurut mereka udah gak sesuai mereka masuk ke saham-saham yang menurut mereka sesuai gitu jadi biasa memang kalau di akhir bulan menjelang closing itu banyak tarikan naik banyak tarikan turun ya itu kelihatan dari adanya fan-fan nah kalau untuk MPMX MPMX ini tipe yang bisa saya bilang tipikal yang defensive jadi kalau kita lihat dari samsung otomotif kayak ada imas ada imjs misalnya ada auto ya dan lain-lain MPMX ini kategorinya yang paling defensif gitu ya sedangkan kalau kayak model imas ataupun auto mungkin itu enggak tergolong ke dalam defensif ya untuk mereka jadi ngandelin dividen perusahaannya stabil harga sahamnya stabil kemarin udah pengumumin bagi dividen lumayan tinggi di atas dua digit ya di 10% ke atas ya menurut saya sih oke oke aja gitu perusahaannya per key 1 juga oke ya harusnya key 2 untuk otomotif masih bagus nah mungkin key 3 key 4 ada sedikit fall off tapi ya key 2 harusnya masih bagus jadi menurut saya kalau anda anda tipikal yang suka dividen ya fine sih untuk MPMX ya dan misalnya anda belum punya sama sekali saham otomotif misalnya ya menurut saya MPMX bukan pilihan yang salah ya menurut saya MPMX bukan pilihan yang salah oke nextnya tadi gue tuh udah saya bahas ya nanti bisa ditonton aja recordnya ya di YouTube karena ini akan saya upload di YouTube untuk live kali ini ya hitung-hitung sekalian buat morning briefing saya nextnya untuk GGRM jadi GGRM ini kan dikeluarin sama fan tapi inget ya bukan berarti suatu saham yang masuk MSCI atau indeks apapun ya misalnya LQ45 IDX30 gitu ya cuman bedanya kalau IDX30 atau indeks-indeks dalam negeri yang mainkan fan-fan dalam negeri pasti nominalnya enggak sebesar nominal fan-fan secara global MSCI itu kan global jadi bedalah duitnya pasti makanya kalau sekelas MSCI ya keluar masuk pasti akan ada distribusi ataupun akumulasi cuman bukan berarti kayak misalnya goto di HK nih bukan berarti saham itu akan perform dalam bulan itu ya enggak juga bahkan kejadiannya after fan masuk biasa sahamnya cenderung koreksi abis itu sideways dulu ya lalu balik lagi ngikutin pergerakan teknikal sebelumnya kalau teknikal sebelumnya uptrend ya dia lanjut uptrend teknikal sebelumnya turun ya dia lanjut turun begitu pula dengan gudang garam sebenarnya gudang garam ini sektorannya juga rokok lumayan perform ya mereka udah mulai ngebalikin keadaan yang hancur ya waktu pandemi 2020 2021 2022 ada Wismilak ada HMSP gudang garam so far semua bisa nunjukin mereka udah balik perform gitu ya dan di respon cuman nanti kita harus cek dulu lah ya ini kan kemarin gugudang garam berhasil breakout di 27 ribuan ya 27 ribuan sampai 27 400 ini kan lagi di perbatasan nah perbatasan ini kan tercipta karena fannya keluar ya ada fan-fan karena keluar dari indeks MSCI ya mereka mau nggak mau harus buang nah nanti kita cek nih kalau di minggu depan dia balik di atas ini ya maka harusnya trennya masih lanjut ya minimal masih ada potensi mereka akan ke 30 ribu ya masih ada potensi ya kalau bisa bertahan tapi kalau nggak bisa bertahan di 27 ribu ya dia kembali sideways disini ya dia akan kembali sideways dengan range 27-24 ya kalau dia tembus jebol kebawah anda bisa tunggu di 25 ribuan 26 ribu 25 ribu untuk entry gitu tapi kalau dia kuat ya anda bisa spekulasi nih ketika dia anti breakout di 28 ribuan dengan volume anda bisa masuk ya karena so far roko juga mungkin kita nggak bisa bilang turnaround karena sebelumnya itu juga mereka masih profit tapi memang ada perbaikan kinerja yang lumayan signifikan gitu ya di di saham roko dan ya unfortunately sebenarnya per sekarang beberapa sahamnya sudah diapresiasi jadi sebenarnya kalau mau masuk saham-sahamnya telat nggak telat sih jadi udah setengah perjalanan ya udah mulai agak telat sama kayak an banyak yang nanya ke saya om auto boleh masuk nggak waduh ini udah udah telat menurut saya udah udah telat sih teknikalah bagus ya event saya pribadi masih pede auto ini bisa ke target kedua saya ya karena kan target satu saya udah tercapai nih 2000 lebih nah sebenarnya target saya pribadi ada di 24 ke atas 2400 ke atas saya pribadi masih punya conviction cuman karena saya kan pegangnya harga bawah jadi kalau gagal saya nggak khawatir nah cuman kalau anda baru mau entry di 2000 ya riksuwatan harus hitung gitu ya itu terkait gudang garam nextnya Pani Oke untuk Pani Oke ya sabar ya satu-satu ya untuk Pani jadi Pani ini mau aksi korporasi ini lumayan banyak agenda atau kepentingan sih ya dan mungkin kita juga tahu lumayan banyak event influencer-influencer besar ya yang modalnya juga nggak sedikit banyak banget yang lumayan menjagokan Pani jujur saya sih belum punya research yang mendalam terhadap perusahaan ini karena kan ini kan ibaratnya perusahaan PIK 2 ya jadi kalau anda warga Jakarta Utara atau even Jakarta Barat mungkin PIK 2 itu udah kawasan yang anda udah kenal banget lah gitu karena saya kawasannya di sekitar situ juga jadi ya PIK 2 ini lumayan sering kita dengar nah singkat cerita minggu ini atau minggu kemarin dia kan nerbitin laporan keuangan K1 nya karena kan mereka lagi persiapan mau aksi korporasi saya belum tahu sih aksi korporasinya itu dalam bentuk apa mereka rilis tuh dan di sana tercatat kinerja K1 nya itu bisa dibilang melebihi ekspektasi ya bisa dibilang melebihi ekspektasi gitu jadi ya di respon lah secara teknikal juga sebenarnya bagus ya ini biasanya memang ciri-ciri saham yang mau yang mau naik kencang ini disclaimer on ya memang secara teknikal tidak bisa dipungkiri ini adalah ciri-ciri saham yang mau mau rally lebih kenceng ya dia break dia punya konsolidasi lumayan panjang breaknya dengan volume ya kalau kita hitung-hitung target ya dari ini kan 810 disini 810 atau disini di 930 kita hitung pattern ya seandainya KPN handle nih 920 breakoutnya di 1380 atau ya mungkin di 1300 ya biar bulat 320 920 ini hitungan kasar aja ya maka target pattern konservatif ya target pattern konservatif itu ada di 1700 ke atas dan udah capai target 1 ini target pattern nah biasanya after target pattern dia istirahat dulu nah cuman biasanya ada yang istirahatnya sebentar ada yang istirahatnya ini agak dalam baru lanjut ya cuman kalau saya perhatikan dari dia punya flow ya ini software masih lumayan bagus ya follow follow di sampah ini masih bagus cuman likuiditasnya agak kecil jadi ya hati-hati lah trading plan nya harus jelas ya stop loss di berapa beli di berapa harus jelas cuman ini mungkin salah satu saham yang lumayan layak untuk kita perhatikan dan even mungkin kita tradingkan di bulan Juni ya hanya salah satu yang lumayan lagi perform gitu itu untuk pandi oke nextnya ada intip tipe laptopnya ini kelihatan gini omen ya ini laptop gaming sebenarnya saya dari dulu entah kenapa saya selalu pakai HP nggak tahu sih kenapa ya mungkin ada yang bilang kayak Asus apalagi kalau gaming ya rog even better katanya atau Aces eh Aces lagi Acer ya Acer misalnya tapi entah kenapa saya dari dulu sukanya pakai HP ya so far sih aman-aman aja sih gitu nextnya beps beps jadi ya ini sebenarnya beps udah sempat saya buat di postingan jadi gini beps ini sebenarnya masih ambigo ya emm mungkin kalian nanya kenapa bisa arah jadi sebenarnya bukan nggak mungkin loh sebenarnya bukan nggak mungkin ya ya logikanya gini kalau misalnya semua antri yang dicabut pada saat closingan ya dan bandannya sengaja beli di harga arah ya berapa lot gitu sedikit lot ya kalau nggak salah satu sampai berapa lot itu bisa match cuman logikanya kalau seperti itu menunjukkan bahwa ini poinnya ya menunjukkan bahwa saham ini ini bener-bener dikontrol 100% aman non-public jadi kita nih public bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain di samif nah itu sebenarnya inti dari permasalahan terjadi jadi kita nggak perlu mikirin kok bisa ya arah kok bisa ya arah cuma satu lot dan sebagainya tapi yang harus kita pikir wah berarti ini saham bener-bener dikontrol sama bandar dan kita nggak bisa ngapa-ngapain disini ya jadi kalau mau masuk disini ya bener-bener harus hati-hati karena kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya bandara bisa ngebuat saham ini tiba-tiba arah padahal yang ARB itu belasan juta lot waktu itu gitu even saya baca-baca berita bursa efek pun nggak memberikan jawaban atau kejelasan yang pasti sih yang saya baca bursa efek bilang pergerakan harga saham BEPS ini udah sesuai dengan ketentuan regulasi gitu padahal kalau kita pikir-pikir kan harusnya yang ARB-nya dulu kan dimakan ya baru kan bisa sampai arah nah itu jawabannya ngambang juga dari bursa efek jadi ya yaudahlah ya untuk BEPS ini saya rasa sih masih lama lah karena ini beritanya memang masih hot banget gagal bayar reponya maksudnya mungkin akan bangun sebelum nyampe 50 tapi kita nggak tahu bangunnya kapan apalagi kalau udah ARB 15% ya itu cepet tuh 15 15 15 15 itu turunnya cepet paling satu minggu dua minggu udah 50 gitu cuman pasti ya biasanya menjelang 50 itu pasti akan bangun ya pasti akan ada fluktuasi ya itu terserah kalian lah Anda mau copet silahkan tapi sekolah saya sih udah enggak sih ya udah udah berita udah negatif ngapain lagi kita hajar ya itu lumayan bunuh diri menurut saya gitu ya nextnya TPM A kalau perkapalan ya saya harus research sih lebih jauh ya ini TPM A ada dividen kalau nggak salah ya ada dividen ya koreksi ya bener gak sih dividen ya jadikan dia dividen trap nah sebenernya perusahaan perkapalan itu tahun ini harusnya masih oke cuman mungkin kinerjanya tidak seperform di tahun-tahun kemari ya ah sorry di tahun kemari lah lebih tepatnya di tahun 2022 ini kalau ada suara kipas mohon maaf ya soalnya ini kipas laptop ya ini dia automatically sih dia automatically nah jadi kalau Anda tanya saya jujur saya nggak bisa kasih jawaban pasti karena saya belum research ya cuman even mungkin secara teknikal di bawah 400 memang area TPM A banget gitu jadi di 300 400 ini memang harganya si TPM A ya jadi memang harganya di bawah 400 jadi kalau Anda Anda dapat di bawah 400 saya rasa secara teknikal pun juga confirm ya so saya rasa nuri ya teman-teman ya saya rasa tuh nuri ya kipasnya saya kecilin dulu ya kipasnya saya kecilin dulu oke ya itu terkait TPM A lalu nextnya BSD E nah ini kalau bicara property ini sebenernya ya kalau kita asumsikan di HSG kita memang penurunannya udahlah mentok sampai 6500 habis itu dia akan kembali perlahan naik maka menurut saya salah satu sektor yang mungkin kita bisa ambil kesempatan yang mungkin property karena kalau kita lihat sampai kuartal 1 perusahaan-perusahaan property bisa dibilang bonafit semua ya bahkan yang second liner third linernya perusahaannya tuh kinerjanya tuh bangkit semua jadi menurut saya kalau asumsi kita bahwa property ini masih akan bagus di tahun ini justru penurunan yang ada ini menjadi kesempatan untuk kita entry gitu ya bicara BSD E ini salah satu dari top 3 ya Ciputra, Sumarekon, BSDE ya sebenernya Ciputra dan BSD E mirip-mirip lah ya even SMRA ini juga trio kwek-kwek yang semuanya bagus jadi ini sebenernya tinggal preferensi aja anda suka yang mana cuman secara stabil BSD E mungkin lebih lebih stabil ya ya lebih stabil gitu kalau growth mungkin anda bisa fokus ke CTRA ya kalau growth mungkin anda bisa fokus tapi sebenernya sama aja gitu CTRA teknikalnya juga bagus BSD E juga teknikalnya bagus jadi ini ibarat sektor batubara ya sebenernya tinggal pilih mau ADARO atau ITMK misalnya ya ada sedikit perbedaan tapi secara outlook itu nggak jauh beda gitu untuk BSDE ya secara overall mungkin property seperti itu ini kan teknikalnya kalau kita buka pada hancur karena memang ya kondisi marketnya kan lagi nggak sesuai jadi ya wajar aja kalau kita lihat tuh hal yang jelek nextnya om prospek property masih menarik nggak oh iya tadi sudah bahas jadi prospek saham property jelas masih masih oke banget ya jelas masih oke banget menurut saya loh ini menurut saya disclaimer on nih masih oke banget menurut saya jati waduh kalau saran saya di jati ya ini kan IPO apalagi kita udah mau masuk ARB 15% jadi saya rasa sih ya ini kan dia juga jebol support ya ini kalau nggak salah di live minggu kemarin kita udah bahas gitu jadi jebol 156 157 ya say goodbye dan ini breakdown jadi anda cek lah kalau nanti risetnya dia lanjut turun ya ini jelas kan ada gap ini target turunnya tuh minimal kesini ya ke sekitar 130-an ya 130-135 nah dia akan kesini gitu jadi beli nanti ketika udah mulai muncul-muncul tanda reversal itu lebih aman ya itu untuk jati ya nextnya bumi gimana om wah bumi sih no comment lah banyak juga sih member saya yang nyangkut saya juga bingung maksudnya saya udah sering bilang bahwa hati-hati gitu batubara tuh anda harus lepas dari akhir tahun saya udah selalu bilang ya saya yang paling pede bilang udahlah batubara kalau bisa TP-TP aja anda mau dapet dividen pun hitung-hitung masih rugi kalau anda hold batubara ya hitung anda anda masih rugi gitu kalau bicara bumi melihat sektor batubara yang masih kayak gini ya bukan gak mungkin dia akan akan kembali mendekati 50 ya tapi apakah dia akan tidur menurut saya enggak karena perusahaannya juga udah mulai beneran kembali ke jalan yang benar gitu dari sisi operasional jadi saya rasa sih kalau untuk ke 50 enggak ya kalau bisa ke 50 bukan gak mungkin saya pribadi akan beli saham ini di akun terpisah yaudahlah saya spekulasi aja karena kan ini saham batubara saham siklus ya jadi ya ketika siklusnya lagi jelek dan kita bisa beli di harga yang terbaik ketika siklusnya lagi naik kita tinggal panen gitu cuman untuk jangka pendek ya tutup mata lah mungkin akan ada teknikal ribon teknikal ribon pendek tapi secara general outlook jangka menengah itu masih akan ke bawah gitu tuh meds emm ini masih seputar untuk digoreng aja sih kita harus tahu dulu ya yang gerakin siapa bedanya jangan lupa di like nya ya di tiktok dan di instagram ya di tiktok sih terutama sih ini ini memang copet aja ya nih kalau anda lihat tuh YP beli 1 juta jadi ini saham yang mungkin dijadikan gorengan bagi temen-temen yang lagi ikut kompetisi ya jadi untuk tiktok-tiktok menurut saya masih oke paling saya bantu guidance untuk area supportnya aja ya area support current yang bisa dipakai itu pertama ada di 8688 jadi ini area support yang bisa dipakai untuk tp ya oh sorry untuk area stop loss di 8688 untuk area tp sebenarnya ada di 94 sih ya resistannya ada di 94 ke atas ya 94-97 ini jadi area resistannya kita jadi mendekati support bisa beli jebol 86 misalnya cut loss mendekati 94-97 bisa tp jebol 97 harusnya bisa rally jadi ini lebih ke samtek to karena kalau kita lihat fluktuasi lumayan nih nyentuh resist dibanting beli lagi nyentuh resist dibanting nyentuh lagi beli resist dibanting jadi mirip-mirip sam indx lah jadi kalau kita di vivip kan ada project pass ini salah satunya nih kita udah berhasil indx ada PAMG CSIS ada PICO ada NZIA itu jackpot yang naiknya puluhan persen gitu ya jadi dari project kompetisi ini kita di vivip lumayan banyak dapet juga gitu oke saya pindah ke instagram ya pertanyaannya ya eeeemmm BRMS sudah ada tanda turunnya belum? belum waduh ini masih lama ya komoditi 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 memang jadi eee red flag sih ya lumayan red flag cuman begini ya eee ini kan kalau kita lihat komoditi tuh rata-rata candlenya kayak gini semua maksudnya merahnya tuh turun bener-bener gak ada rebound dan kebetulan IHSG kita lagi gak ada katalis buat ngangkat nah cuman eee kalau asumsi market beneran memang udah turunnya udah mentok dan rebound harusnya salah satu sum yang bisa rebound dulu untuk komoditi ya eee batubara gitu ya even mungkin gold nikau dan sebagainya eee tanda turun sih belum cuman kalau kita lihat memang BRMS sudah mulai banyak di area support-support kuat ya jadi kayak kita tahu nih BRMS di di seratus ke atas ini lumayan strong support bahkan secara weekly ini ada EMA 200 nya ya jadi biasanya akan ada technical rejection disini ya nah mungkin bisa ditunggu lah ya mungkin bisa ditunggu kayak satu contoh saham yang udah bisa anda pantau ya mungkin ya mungkin ya karena kalau saya perhatikan dia udah mulai agak deket-deket nih ESA jadi ESA ini udah lumayan di area sub area sebelum dia rally ya jadi di 400-an sampai 500 ini areanya si ESA nah ini dia udah deket-deket banget nih area sini nih ini kan turun ini kan udah breakdown ya kan ini breakdown ya nah biasanya kalau breakdown itu kan ada fase yang namanya pullback atau retrace kalau sahamnya downtrend eh sahamnya uptrend nah biasanya harusnya ada tarikan cuman tarikannya belum muncul tapi harusnya nggak lama lagi kenapa? karena ini udah area strong support-nya ya ini tinggal tunggu katalis market jadi bisa diperhatikan ini ibaratnya nangkep pisau jatuh ya ini bagi yang expert bisa ya bisa-bisa diperhatikan oke saya bentar ya wah ini like-nya belum banyak nih ya kurang-kurang nih yang like nih ya ya ya